Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Selamat pagi semuanya Salam sehat Semoga kita semuanya dilimpai Rahmat dan kekuatan dari Allah Sehingga kita bisa melaksanakan Aktivitas kita hari ini dengan baik Lancar Sukses Selesai semua pekerjaan kita Bisa menebar kebaikan Mempeluas manfaat Dan sekaligus meningkatkan amal ibadah Amal salah kita Amin Teman-teman semua yang saya hormati Ini pertemuan kita yang pertama Di mata kuliah Prasarana transportasi Prasarana transportasi Kode kuliah kita adalah TST7709 Sebelumnya ada yang pernah bertemu saya kuliah? Belum ya? Belum pernah ya? Baik Saya Nama saya perkenalkan Seriat Maja P.R.O.S.Y.D. Dipanggil sehari-hari Pak Sri Begitu muda ya Sekat Bidang saya di KBK Kelompok Keahlian Transportasi Khususnya pada teknik transportasi Jadi disana Lebih banyak berkecimpung Mengenai infrastruktur Daripada sistem Jadi lebih kerekayasa Teknik transportasi Ruangan saya di Laboratorium Bahan Perkerasan Jalan BPJ Di lantai bawah G5 Namun sehari-hari Saya ada di Gedung Pasca Sarjana UMY Di lantai 1 Jadi nanti Kalau harian Anda nyarinya Kalau misalnya Mau ketemu saya Janjian Menyarinya Ya ke Pasca dulu Kemudian Kalau misalnya Di Pasca Tidak ada Ya saya Biasanya ke Lep Tapi saya dari Banyak di Pasca Mungkin ini Pertemuan kita yang pertama Karena Saya Mengampung mata kuliah Di semester 5-7 Ya Sebelumah ke atas Jarang di bawah Dulu pernah Ajar matematika Fisika Tapi kemudian Saya di plot Untuk memberikan Perkulian Di semester akhir Karena Lebih banyak Ke aplikasi Lebih banyak Ke implementasi Dan Pengembangan Yang sifatnya Lapangan Ya Jadi Bau-baunya Sudah Applied Sudah pada Masuk kepada Konsep Implementasi Sehingga ilmunya Lebih banyak Kepada ilmu-ilmu Yang nanti Bisa Anda gunakan Di dalam pekerjaan Kita nanti Yang akan kita hadapi Dalam bidang teknik sipil Khususia dalam bidang Traportasi Teman-teman semua Yang berbahagia Pada kesempatan ini Saya akan Sharing dulu ya Berkaitan dengan Apa sih mata kuliah Yang akan kita Kerjakan Untuk itu Secara singkat Saya akan Menggunakan PowerPoint Untuk memudahkan Penjelasan Apakah sudah bisa terlihat PPT-nya Sudah ya Pak Sudah ya Baik Terima kasih Baik Ini adalah Desain pengampunya Kita ada Tiga ya Sebelumnya Empat Satu Almarhum Pak Suardo Sudah mendahulih kita Semoga diberikan Husna Fatimah Saya Sebagai dosen Pengampu Koordinator Sehingga saya yang Pertanggung jawab Untuk memastikan Materi perkulian ini Terselenggara dengan baik Tersedia dengan baik Preferensinya juga ada Materi-materinya juga Senat desa di update Dan memastikan Segala proses berjalan Dengan baik Sesuai dengan Proses kualitas Yang sudah kita Tentukan Dan Mahasiswa yang Masuk di dalam Pergulian ini Bisa melaksanakan Kegiatan Pembelajaran dengan maksimal Dan tujuannya tercapai Kita ada nomor WA saya Bisa Anda catat Nanti ada hal yang Penting bisa Anda WA kepada saya Terutama ketua kelas ya Tolong nanti WA-kan ke saya Saya di pinknya saja begitu Sehingga saya tahu ini Ketua kelas Mana Mata kuliah apa Dan sebagainya Ada Bu Nur Dan ada Pak Emil Sementara Pak Emil Sedang kuliah di Taiwan Sehingga saya dengan Bu Nur Ini bagi tugas Jadi ada 6 kelas 3-3 ya Biasanya kita Team teaching ini Tapi karena dosennya terbatas Banyak yang sekolah Maka Kita saat ini Mengampu penuh Dari pertemuan pertama Sampai pertemuan akhir Nanti Visi misi Jadi Mata kuliah ini Tentu kita turunkan Dari visi misi Prodi ya Visi misi kita Kan menjadi Program studia Unggul dalam bidang konstruksi Sehingga Anda harus Betul-betul memahami Materi apa Dalam bidang konstruksi Proses konstruksi itu Mulai dari Perancangan Perencanaan Maaf Perencanaan Perancangan Kemudian Prakonstruksi Konstruksi Atau pembangunan Kemudian pasca pembangunan Perawatan Pemeliharaan Jadi bagiannya cukup panjang Dan Kita lebih banyak Nanti masuk kepada Bidang-bidang Sifatnya Perencanaan Dan perencanaan Untuk mata kuliah ini Dan Kemuliannya adalah Tingkat nasional Dan internasional Referensi-referensi Mata kuliah ini Sudah mengacu pada Referensi di tingkat nasional Bahkan daftaran cetwa standar di tingkat internasional Secara umum Kami berharap Bahwa ketika Anda Mengikuti pergulian ini Dan selesai pergulian ini Mampu memahami konsep Yang kedua adalah Mampu memakai Standar-standar Perencanaan Untuk Mendesain Fasilitas Perasaran transportasi Khususnya Adalah Angkutan kereta api Dan angkutan Pesawat udara Jadi Kita khusus Kita khususkan Untuk kedua perasaranan Transportasi tersebut Yaitu antara kereta api Dan angkutan udara Ini proses Belajar mengajar Yang akan kita laksanakan Jadi kami menyediakan Materi Anda menyiapkan Mengakses Kegiatan belajarnya Interaktif Blended Learning Online Offline Anda mengikuti secara aktif Nanti khusus Untuk offline Kita akan diskusi lebih lanjut Nanti ada pengaturan-pengaturan Tersendiri Evaluasi Perasaran belajar Kami lakukan Anda mengikuti Proses evaluasi Nanti ada Apa namanya Ujian kompetensi Ada tugas juga Ada kuis juga Hari ini kita ada kuis Jadi nanti Anda lihat Di mana Di My Class Setelah presensi Anda mengisi kuis Kemudian Menyiapkan proses Pembelajaran Berbasis outcome Jadi Anda mengikuti Semuanya dengan baik Kemudian Apa yang akan dipelajari Tadi saya singgung Yang pertama adalah Transportasi Angkutan kereta api Atau infrastruktur Angkutan kereta api Di sana Difokuskan pada Perencanaan Yang sifatnya Struktural Baik itu yang Di atas permukaan Maupun di bawah permukaan Substructures Dan Subperstructures Dan substructures Permukaan Struktur Struktur atas Dan struktur bawah Kemudian Bagian yang kedua Atau materi yang kedua Adalah Infrastruktur Untuk angkutan Pesawat udara sifil Ya pada Perencanaan Bandar udara Termasuk Fasilitas-fasilitas Seperti itu untuk Pelayanan penupang Maupun pelayanan Pesawat udara Itu sendiri Jadi dua hal itu Yang akan kita bahas Di peracaraan Temportasi Kenapa dua Padahal Perencanaan Temportasi Kan banyak Untuk jalan Sudah diajarkan Di teknik jalan raya Kemudian Di perencanaan Tebal perkerasan Di bahan perkerasan jalan Sehingga untuk jalan raya Tidak perlu kita bahas Karena sudah didetailkan Di matakulah lain yang lebih detail Kemudian Untuk Pelabuhan Sudah ada matakulahnya sendiri Nah sehingga Matakulah ini Merupakan gabungan Antara Matakuliah Perencanaan Matakuliah jalan rel Kalau dulu Namanya jalan rel Dan matakuliah Bandar udara Jadi total itu ada 9 SKS Ya Kedulu ya Hari ini kita Sekarang kita Padatkan menjadi 3 SKS Jadi cukup padat ya Cukup padat Sepertiganya Ini Materinya padat Faktunya terbatas Sehingga nanti Tidak semua materi Kita berikan Kita akan nanti Berikan materi-materi pokok Yang merupakan konsep utama Di dalam perencanaan Dan Perancangan Fasilitas Baik itu untuk jalan rel Maupun untuk bandar udara Ini sesi Kita Kita ada 6 sesi Pertemuan untuk Diskusi Penyampaian materi Dan 2 sesi Untuk ujian kompetensi Secara khusus ya Hari ini kita Pendahuluan Kontrak belajar Diskusi Dengan Minggu depan Sudah mulai masuk ke Pengenalan yang lebih detail Desain rel Penambah Desain bantalan Desain balas Geotrack ya Desain trase Dan seterusnya Jadi ini adalah materi Yang kami berikan Di sesi pertama Ya jadi 8 kali pertemuan Ya kemudian Sesi kedua Ini berkaitan dengan Bandar udara Kita akan diskusi Mengenai Transportasi udara Master plan bandara Karakter titik pesawat Yang perlu kita Dipertimbangkan Di dalam desain Perancangan runway Taxiway Holding bay Apron dan seterusnya Dan perancangan Terbal berkenas Terminal bandara udara Jadi ini adalah Sesi kedua ya Jadi pertemuan ke-9 Sampai ke pertemuan ke-16 Nah kita ada 3 SKS Pertemuan Satu kalinya adalah 150 menit Karena ini sekarang Pandemi Agak di Persingkat ya Betul online Mumpun offline Tapi diperbanyak Ya di Persingkat Di perkuliahan Pertemuan Tapi diperbanyak Di tugas mandiri Dan tugas terstruktur Jadi ini nanti Kombinasi Ini tentu nanti Akan ada tugas-tugas Yang akan kami Sertakan di dalam Pemahaman Pembelajaran ya Jadi ada tugas Yang nanti Masuk penilaian Dan ada yang tugas Sifatnya Pemahaman Pembelajaran Jadi mohon itu Dibedakan Nanti akan kami Sampaikan secara Lebih terperinci Ya Kami sedang Desain semuanya Dengan Bu Nur Mahmuda Supaya nanti Sama antara Kelas kita Dengan kelasnya Bu Nur Kemudian Kontrak belajar Nilai akhir Ditentukan Penguasaan Dalam 5 Maaf Dalam 3 LO Learning outcome Jadi yang pertama LO2 Ya Menguasai metode Jadi anda tahu Konsepnya Tahu rumusnya Tahu cara penggunaannya Tahu menggunakan Mengumplementasikannya Ya Kemudian yang kedua Menganalisis Permasalahan Jadi nanti kita akan Berikan studi-sudi Kasus yang anda bisa Eksplorasi Itu nilainya 20% Dan menemukan Sumber masalah Dalam prosesnya Kita Menggunakan Penyelidikan Analis Tentabilitasi Data Informasi Dan seterusnya Itu juga nanti Sifatnya Dalam seti kasus Jadi tepat Nanti di Di Apa namanya Hampir setiap materi Yang kita berikan Pasti ada 3 komponen ini Sehingga nanti akan kita Rangkum Kita sesuaikan Cara penilaiannya Sehingga LO ini Bisa kami Deteksi Monitor Dengan baik Kemudian Jika tidak Halangan Biasanya kami Menyelenggarakan Kuliah pakar Seminar Kuliah lapangan Dan webinar Kalau sekarang webinar Web seminar Online seminar Kemudian Nilai presensi Tolong Tetap Menjaga Lebih dari 75% Kalau kurang Otomatis Nilainya Saya tidak Bisa Lepang Apa itu Karena sistem Semuanya baik Sistem Tolong anda Cek dengan baik Nah kemudian Ketentuan Remedy Atau remedial Remedial ini Hanya diberikan Ke bagi yang mengikuti Jadi ini bukan Ujian susulan Ini remedial Remedy itu remedial Berarti dia mengulang Atau memperbaiki Sehingga harus Mengikuti Nilainya kurang Daripada 65% Dan kemudian nilai maksimumnya Adalah B Ya ingat ini ya Ini bukan Ujian susulan Ban saya Biasanya tidak menyediakan Namanya ujian susulan Jadi semuanya sudah terprogram Dan sebagainya Dan Semuanya adalah online Ujian kompetensinya Bobotnya nilai B itu Tidak lebih Daripada 75% Jadi anda diberi kesempatan Untuk naik ke maksimal Nilai 75% Kalau betul semua Jadi kalau anda Remedy Harus betul semua Karena remedy Berarti anda Memperbaiki Tapi gak bisa Mendapatkan nilai A Atau nilai AB Ini literatur utama Yang anda Bisa baca Bisa Apa namanya Akses Rekalisa Jalan Rail Ini kita sudah sediakan Bukunya Silahkan anda gunakan Anda pakai Anda eksplorasi Kemudian Dasar-dasar Perancaran Bendar Udara Juga bisa anda Dapatkan Kedua buku ini Silahkan anda dapatkan Di Mas Prio ya Di jurusan Saya gak tahu Harganya berapa Saya lupa Tapi ini sudah harga Artinya harga Diskon Artinya harga Cetak saja Kalau anda beli di luar Juga boleh Tapi biasanya harganya Lebih mahal ya Karena di luar itu kan Sudah masuk kepada Pajak Kemudian Keuntungan pihak ketiga Dan seterusnya Dan seterusnya Penerbit Dan seterusnya Ya Sehingga anda cek Harganya Karena buku ini Keliatannya terbatas sekali Saya Belum mencetak lagi Di Tahun ini Sehingga Mungkin Ini adalah Tinggal Sisa-sisa yang tahun lalu ya Semoga masih ada Karena ini Cetakannya Sudah 1.500an Mungkin Berdua ribu cetakan Untuk yang rekayasa Jalan kereta api Saya rupanya Akan menghentikan Cetakan itu Karena akan saya Menghenti dengan Buku yang lain Sehingga bukunya Sangat terbatas Ketika yang berencana Bandar udara Juga Tidak banyak Sekitar 500an Sekarang tidak tahu tinggal berapa Silahkan anda cek Apakah yang memiliki Bukunya cukup Lumayan Bagus ya Karena Kedua Bukan saya Saya yang menulis Bukan ya Ini Ini komen orang aja Jadi karena ini Karena Materi-materi lain ya Yang anda lihat Di bawahnya itu Sudah kita Kita adopsi ya Di buku tersebut Sehingga buku itu Insya Allah cukup Lengkap lah Untuk S1 Itu bisa dipelajari Sebagai dasar-dasar Dalam perencanaan Jalan red Maupun bandar udara Nah ini bukunya Gambarnya Mohon-mahani fotonya Saya ambil dari internet Saya tadi cari-cari File yang tidak ketemu File covernya Ini foto Bukunya Yang rekasat Jalan kereta api Ini yang Apa namanya Tampilan terbaru Untuk yang Kanan adalah Dasar-dasar Perencanaan bandar udara Silahkan anda Akses Mungkin sampai Di sini dulu Ada pertanyaan Silahkan Ada yang Tanyakan Halo Belum Belum ada Oke Baik Baik Kalau belum ada Bisa kita lanjutkan Kita lanjut Ke pendahuluan materi Jadi Ini adalah Perasaran Transportasi Terus Saya jelaskan Di awal Kita akan Berangkat dari Ini dulu Transportasi Yang Ngapain Kita harus Belajar Transportasi Prasarana Karena kita Ada transportasi Ada pergerakan Pergerakan Ini merupakan Hukum alami Jadi betul-betul Bukan sesuatu Yang dibuat-buat Hukum alami Karena apa Orang Kan butuh Pergerakan Anda misalnya Ditanya Ngapain sih Anda ke Jogja Karena saya mau kuliah Kuliahnya Dimana Di UMG Berarti Anda Melakukan pergerakan Dari manapun Tempat Anda Berasal Ke Jogja Ke UMG Berarti itu adalah Pergerakan Artinya Pergerakan ini Adalah satu Proses natural Alami Yang disebabkan Adanya kebutuhan Ada aktivitas Ada kebutuhan Ada keterbatasan Geografis Ada keterbatasan Sumber daya Sehingga perlu Bergerak Jika di lokasi Anda semuanya Sudah tersedia Dan Anda Tidak perlu Bergerakan Ngapain bergerakan Jadi pergerakan Ini adalah Satu hal Yang memang Dibutuhkan Nah pergerakan Ini membutuhkan Sarana Kedaraan Dan membutuhkan Prasarana Atau media Nah sebetulnya Hukum pergerakan Ini sudah dinyatakan Di Al-Quran An-Nahl Ayat Ke-14 A'udzubillah Minashirqanirrojim Maka dari ayat ini Kita melihat Bahwa Allah Sudah memberikan Pengetahuan Kepada kita Ya Pengetahuan Kepada kita Bahwa Allah Telah menundukkan Yang namanya Lautan Ya Allah Telah menundukkan Yang namanya Lautan Menundukkan Ini dalam arti Allah menyediakan Lautan Ini sebagai Media kita Untuk mengeksplorasi Mengeksplorasi Ni'mat-ni'mat Allah Mengeksplorasi Kekuasa Apa namanya Karunia Allah Yang akan berujung Kepada pengakuan Allah sebagai Satu-satunya Rob dan Tuhan Yang menciptakan Ya Jadi pada akhirnya Kesana Jadi Allah Sediakan semuanya Untuk makhluknya Kita bisa Mendapatkan Ikan Atau mengambil Barang-barang lain Di lautan Dan sebetulnya Tidak hanya lautan Karena dulu kan Pemahaman orang Itu lautan Sesuatu yang apa Sesuatu yang luas Sesuatu yang tidak kelihatan Itu dari atas Apa yang bisa ada Di dalamnya Tapi begitu Dereksplorasi Disitu ada ikan Disitu ada Apa namanya Rumput laut Disitu ada mutiara Disitu ada kerang Disitu ada Keindahan-keindahan Lautan Disitu ada Termasuk Mineral-mineral Yang bisa kita ambil Kita bisa eksplorasi Ya Sehingga kita Membutuhkan teknologi Membutuhkan pengetahuan Untuk mendapatkan Nah dengan demikian Allah telah Mengizinkan Kita melalui Daya inovasi kita Untuk membuat Sebuah namanya Sarana Atau kapal Karena ada aktivitas Di laut kan Butuh kapal Nah dibuatlah kapal Sebagai sarananya Nah sarana kapal ini Kemudian diciptakan Semata-mata Untuk apa Ya disini sudah dikatakan Semata-mata Untuk Mendapatkan Karuniah Allah Mendapatkan Kemanfaatan Karunia Karunia atau kemanfaatan Untuk apa Wala'allakum Tashkurun Pada akhirnya Semua apa yang kita Peroleh ini Supaya kita Berbanyak untuk bersyukur Nah ini adalah Mana daripada Ayat ini Yang memberikan Sebuah Pemahaman kepada kita Bahwa transportasi Ini sesuatu Yang memang sudah Allah Naturalkan Kejadian alamiah Kejadian natural Kejadian yang memang Betul-betul Telah Allah Ciptakan dari awal Dulu sebelumnya Sebagai satu Hukum yang Kita lihat Wah itu Memang ada Seperti itu ya Dasar-dasarnya ya Dan berdasarkan itulah Kita diminta untuk Berikhtiar Mengeksplorasi Membuat sarana Dan termasuk Sarana perlu apa Prasarana Nah disitulah Prasarana Kepentingannya Menyiapkan Proses pergerakan Sarana tabut Dengan baik Nah Dalam transportasi Ada tiga komponen Satu user Dua infrastruktur Tiga kendaraan Jadi disampaikan Jadi ada aktivitasnya Itu adalah usernya User itu melakukan Aktivitas Melakukan tadi Eksplorasi Kemudian butuh Kendaraan Bahtera itu Kendaraan Mobil adalah Kendaraan Kapal kendaraan Pesawat kendaraan Ya atau pelayanan Nah butuh apa yang lain Di sisi yang lain Satu lagi adalah Infrastruktur Medianya Dia butuh jalan Butuh tempat bergerak Butuh tempat bersandar Coba kalau kita Bikin pesawat Tapi tidak Airportnya Kapan mendarat Enggak mendarat Mendarat Itu konsepnya demikian Sehingga tiga komponen Ini harus saling bersinergi Untuk menghasilkan Sistem transportasi yang baik Nah sistem transportasi Ada macam-macam Tidak hanya Itu saja Nanti ada Yang belum masuk disini Adalah pipeline Atau conveyor system Nah ini contoh Kendaraan Ada sudah tahu Ini mobil Jelas Kendaraan-kendaraan Jika banyak Nah kalau di luar itu Mobilnya gede-gede ya Jadi ini yang kadang Kita kadang perlu Perlu mengadopsi nih Kalau Anda buat Buat apa namanya Analisis menggunakan Standar keluar ini Harus Anda pastikan Karena sana mobilnya Gede-gede Passenger carnya Mereka tuh beda dengan kita Ya gede Kumpulannya lebih lebar Ini kereta api ya Ini tram Ini kendaraan-kendaraan Bis Pesawat Kapal Barang ya Pipa Ini adalah Kendaraan vehicle Sepeda Apa namanya Sepatu roda Nah termasuk juga Pelayanan Ini pelayanan Pelayanan untuk Perjalanan kaki Pelayanan Ini juga ya harus Kita siapkan di transportasi Nah infrastrukturnya Ada jalan Ada jembatan Ada rambu-rambu Signage ya Lampu Ada traffic light Ada sistem yang Memberikan apa namanya Pengaturan di traffic light Ada bandar udara Ada kapal Ada fasilitas pesepeda Dan seterusnya Jadi itu adalah infrastruktur Yang harus kita siapkan Nah disinilah Kuliah kita Ya Hanya kita batasi Pada jalan rel Dan bandar udara Namun sudah fasilitasnya cukup banyak Nah fasilitas tersebut Mengikuti perkembangan Evolusi dari transportasi Ini kan berkembang Transportasi ini ya Semakin canggih ke depan Semakin Keren Gitu Istilahnya begitu Nah infrastruktur juga harus mengikuti itu Dia tidak Tidak mati Dia terus Melakukan updating Updating ya Baik itu dari sisi teknologi Materialnya Dari sisi kapasitasnya Dari sisi komponennya Dari sisi sistem Infrastruktur itu sendiri Dan seterusnya Nah ini evolusi Sama ya Lama-kelamaan ini Evolusi juga Lama-kelamaan adalah naik ya Kebutuhan-kebutuhan Dan kecepatannya Nah Maka kita melihat bahwa Ada beberapa isu yang kita pertimbangkan Di transportasi ya Isu yang pertama adalah Semakin ke depan ini Kebutuhan akan Peningkatan kualitas Dan kuantitas Transportasi Semakin berkembang Jadi naik Semakin lama Semakin naik Tinggi-tinggi-tinggi Sehingga kita butuhkan sebuah Apa namanya Kita butuhkan sebuah solusi Kita butuhkan sebuah Apa namanya Prepateness Kesiapan Karena orang sekarang Itu standarnya tinggi loh Naik kendaraan harus cepat ya Naik mobil harus cepat Sehingga perlu Jalan yang mulus Dibuat jalan ton Jalan ton gak cukup ya Dibuat Trongan Dibuat yang Flyover Dan seterusnya Tidak ada hambatan Orang sekarang mikirnya Pesawat Sekarang pesawat Tidak ada pesawat yang biasa Pesawatnya udah bagus-bagus Kenyamanan Mobil pun demikian Kenyamanan Kereta api pun sekarang Sudah semakin cepat Sementara lagi ada kereta cepat Ada kereta semi cepat Dan seterusnya Jadi Semakin ke depan Ini Teknologi semakin canggih Dan itu Merupakan respon Dari keinginan masyarakat yang semakin meningkat Biar itu kualitas Mumpun kualitas Namun sayangnya Infrastruktur itu kan terbatas Tidak bisa mengikuti langsung Biasanya gak Gak akan kekejar deh Kebutuhan Transportasinya Meningkat Infrastrukturnya Mesti di bawah Karena dia Mengikuti Nah biasanya Membutuhkan waktu Nah Ada gap Ya Ketertinggalan-ketertinggalan Ini ada masalah ya Kemudian Keselamatan transportasi Transport safety Ini menjadi hal yang sangat pokok ke depan Bahwa Semakin canggih teknologi Tentu Semakin tinggi performance Tentu semakin tinggi lah Standar keselamatannya Kemudian Isu-isu lingkungan Seperti polusi udara Polusi suara Polusi lingkungan Ya Kerusakan lingkungan Secara global Perubahan iklim Menjadi hal yang penting Untuk kita pertimbangkan Ini ya isu ini adalah isu yang Terpatut kita bawa kita pertimbangkan Dalam menyiapkan Infrastruktur itu Nah untuk itu Di dalam Mengenanggapi isu itu Perlu kita Garis bawahi Bahwa transportasi ini Bukan Single knowledge Dia adalah Multi knowledge Multi disciplinary knowledge Jadi Penggabungan dari Interdisciplinary Dari macem-macem Ada sosial Ekonomi Planologi Bahkan psikologi Masuk di dalamnya Sistem Civil engineering Kita bagian kecil dari situ Sebetulnya Ada matematik Statistik Physical sciences Dan lain sebagainya Bahkan chemical sudah masuk Sekarang kan teknologi material Sudah sangat canggih Yang membutuhkan Sebuah proses kimia yang bagus Nah itu Tergabung menjadi satu Di dalam Interdisciplinary Of transportation engineering Terus Nah kita masuk ke Materi yang akan kita bahas Ada dua Railway dan transport Kita masuk ke railway Secara cepat saja Karena ini Awal ya Gambaran awal Perkulian kita Nah ini adalah Track structure Atau struktur jalan rail Yang akan kita bahas Besok Jadi ini Satu hal yang nanti Bisa kita Apa namanya Kita Kita detailkan Apa itu bagian-bagiannya Fungsinya apa Bagaimana cara Meletakkan Satu kepada yang lain Kenapa Bentuknya seperti ini Seperti itu Apa istruksi materialnya Komponennya Apa saja Bagaimana cara Bekerjanya Dan sebagainya Nanti kita detailkan Mulai dari pembebanan Cara membebani ya Kita lihat Apa saja yang berpengaruh Kemudian kita hitung Kemudian kita bicara Dimensi Rail yang Diperbolehkan ya Kemudian kita bicara Mengenai Apa namanya Flow chart Cara menghitung Sampai mendapatkan Dimensi tersebut Kemudian Ini adalah Struktur-strukturnya Mulai dari atas sampai bawah Kita akan menghitung ya Sampai Lapisan yang paling bawah sih Berapa sih tegangan yang terjadi Atau tekanan yang terjadi Kemudian kita bicara Mengenai perilaku Kereta Ketika berada Di pada alignment Atau girfs ya Apa itu yang terjadi Di sana Kita perlu adanya Super elevasi Atau peningkatan Rail Pada trase Ada pada track Kita akan menghitung Super elevasinya Kemudian Kereta ini kan Tidak bisa belok ya Tapi dibelokkan Oleh Nah Biloknya seperti apa Kita butuh namanya Wezzle Wezzle ini adalah Perlintasan atau crossing Apa namanya Track Itu berpindah Bersama satu jalur Ke jalur yang lain Ini Bandar udara Ini bagian yang kedua Bagian yang kedua Yang harus Apa namanya Harus Bisa kita pelajari Nanti ada Lensite Ada airsite Lensite itu bagian Pelayanan terminal penumpang Barang dan lain sebagainya Drop off Atau pick up Ya kemudian Parking Ya kemudian Ada proses administrasi Di sana Security check Ya kemudian Ada waiting room Ya ada gates Ya seterusnya Sampai penumpang itu Masuk ke pesawat Nah pesawat itu sudah Masuk ke airsite Airsite itu adalah Bagian dimana kita Merencanakan Di visi pesawatnya Berarti dia butuh Pesawat itu butuh Tempat untuk Apa namanya Take off Aper landing Bergerak dan parkir Nah sebelum itu Kita nanti bicara Mengenai karakteristik pesawat Kita akan lihat itu Dari dimensinya Dari kinerjanya Ya termasuk juga Ketika belok itu Berapa sih yang diperlukan Ini Radius ini penting Untuk kita mengetahui Karakter belok pesawat Atau Pergerakan pesawat Runway dan taxiway configuration Ya ini terkonfigurasi Landas parju dan taxiway Kemudian ini markingnya Ya kan Ini kan Rambing-rambing komponennya Ya Nanti kita pelajari semuanya Normal take off case Ada Engine failures Take off case Ada Normal landing case Ada Aborted Take off case Ya Aborted stop Engine take off case Ya Jadi banyak sekali Nanti kita pelajari hal itu Untuk kita Kemudian marking and design Ya Kemudian separasi Antara satu taxiway Dengan taxi yang lain Ya Supaya tidak terjadi Tabrakan Meski bentuk sayap Ada Safety Apa namanya Ada safety marginnya Begitu ya Kemudian kita bicara Mengenai bagaimana Pesawat berbelok Nanti kaitannya Dengan menyiapkan V-light Ya Secara geometrik Pada tikungan Taxiway Nanti kita juga Bicara mengenai Rapid exit Ya Rapid exitnya Kemudian ini Sistem parkirnya Konektornya Ya Terakhir kita nanti Bicara mengenai Bagaimana sih Menyiapkan Perencanaan Bandar udara Dengan baik Bagian-bagiannya Seperti apa Sampai penyusunan Laporan Nah Itu kira-kira Materi yang Yang Kita akan Sampaikan Di satu semester ini Semoga Nanti Anda bisa Mengikuti dengan Baik dan maksimal Untuk itu Sebelum Kita lanjutkan lagi Ada pertanyaan Saya persilakan Isin bertanya Silakan Kalau Di Melajari tentang Kereta api Sama pesawat Terus Di Transportasi Darat selan Kereta api Kan nantinya Sudah dipelajarin Di semester selanjutnya Kayak jalan raya Dan sebagainya Untuk Transportasi air Atau laut sendiri Itu nanti Dipelajarin Transportasi air Nanti Untuk bidang Transport Kita serahkan Ke KBK Hidro Jadi disana Nanti ada Mata kuliah Namanya pelabuhan Nah semoga Semoga Mata kuliah itu Ditawarkan ya Semoga ya Karena ini Tergantung KBK Kalau saya dulu Ada Saya dapat Mata kuliah pelabuhan Jadi ada Mata kuliah pelabuhan Kemudian Ada Mata kuliah Namanya Waterways Namun Waterways Waktu itu Tidak Ditawarkan Tapi Keliatannya Tidak banyak Yang ngambil Tapi itu Bisa ditawarkan Yang berkaitan Dengan Transportasi sungai Ya Kemudian Itu saja sih Kalau Air kan itu ya Jadi Menyiapkan Misalnya Kapasitas sungainya Bagaimana Menyiapkan Kapasitas sungai Yang tepat Mengukur Tapi Sampai itu Juga bisa Inkult Di dalam Pelajaran Hidrolika sungai Hidrolika sungai Nanti bisa Masuk ke sana Jadi bukan Mata kuliah khusus Di kita Kemudian Mata kuliah khusus Pelabuhan Pelabuhan itu Bisa pelabuhan Sungai Dan pelabuhan Laut Jadi Kalau di hidrol itu Mas Kebutuhannya Begitu mas Apakah bisa Menjawab Pertanyaannya Siap Sudah Oke Terima kasih Mas Akbar Yang lain silahkan Harga buku Jangan tanya saya ya Harga buku Tanya Mas Prio Saja Ya Harga buku Tanya Mas Prio Kenapa harus punya Buku Nanti disitu Ada latihan Latihan Soalnya Ada latihan Soalnya Dan Saya tidak Mewajibkan Satu orang Satu buku Anda bisa share Share ya Satu buku Berapa orang Itu nanti bisa saling Pinjam Meminjam Atau pinjam Kekak kelasnya Juga bisa Oke ada pertanyaan lain Kalau tidak ada Saya akan tambahkan materi Materi tambahan Ini Penting Tidak penting Tapi penting Menurut saya Karena ini fenomena Yang nanti bisa Anda Pelajari juga Di Di Apa namanya Kedepan ya Yaitu Perubahan Pelayanan Transportasi Di masa New Normal Nah ini penting Karena sekarang Kita pada masa pandemik COVID-19 Nah kita akan juga Sedikit mengingatkan dulu Apa itu COVID-19 Sampai kepada Apa itu Konsekuensi pelayanan Yang Harus Kita Pertimbangkan Apa itu COVID-19 COVID-19 Kita tahu ya Bahwa dia Sebelumnya WHO telah memberikan Memberikan Sebetulnya memberikan Rambu-rambu Bahwa akan ada Sebuah Perubahan Permasalahan Kesehatan Sebenarnya dunia Dengan Epidemik Di Dimanapun Jadi sebelum Epidemik COVID-19 WHO sudah Sudah berusaha Untuk melihat Trendnya Karena tugasnya kan Asosiasi Kesehatan Dunia Kan tugasnya Untuk melihat Trend permasalahan Kan COVID-19 Tidak hanya sekali COVID-19 Banyak Jadi COVID-19 Meskipun Sekarang Dinyatakan COVID-19 Dari Wuhan Desember 2019 Maka Sebelumnya COVID-19 Namun Sebelumnya COVID-19 Ini bagian Keluarga SARS Keluarga Coronavirus Nah Coronavirus itu Mulai dari dulu Sudah ada Nah Virusnya adalah Makhluk hidup Dan Dia bisa Menyebar Di lingkungan Dia menyebar Di lingkungan Kanan Kiri kita Namun Dia butuh Inang Nah Inangnya adalah Makhluk hidup Dan itu adalah Manusia Apakah virus Bisa masuk ke hewan Pak? Bisa Makanya ada Virus-virus yang Bisa melakukan Penuralan Dari hewan Ke manusia Dari manusia Ke hewan Nah Makanya itu juga Perhati-hati Nah SARS ini Atau COVID-19 Ini Keluarga virus Yang Dia tumbuh Butuh Inang Sehingga Kalau orang Kena virus itu Dia membawa virus Dan itu Menularkannya Melalui apa? Nah Melalui Inilah Droplet Kalau kita Gambarkan begini Droplet Nyebar kemana-mana Karena ada Kerumunan Kerumunan Karena disitu Spread out-nya Infeksinya Dengan secara langsung Yaitu dengan Droplet Jadi Wahing Bersin Ngomong Ngomong itu kan keluar 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 uap dari mulut kita Keluar Percikan-percikan udara Yang mengandung Drop tadi Jadi disitulah virus akan Ketular kepada kita Indirect Ya kita Tangan kita kotor Nyentuh Bahan-bahan yang Memang disitu ada virusnya Masuk ke mulut kita Nah itu masuk ke dalam Apa namanya Sistem tubuh kita Nah ini misalnya Service-service ini ya Apa namanya Permukaan-permukaan ini Ya perlu anda bersihkan Makanya Pencuci sering-sering Tangan anda Atau minimal Menggunakan hand sanitizer Sangat kita Anjurkan Ini statistik Saya lewati saja Prevensi ya Apa prevensi Apa yang bisa kita lakukan Ya mencuci tangan Menggunakan masker Menjaga jarak Dan tidak berkerumun Ya besok kan kita Mau offline ya Nah offline ini Tentu batasi kontak Ya sekarang Pak berarti itu Kita seuzon sama orang ya Masa covid ini ya Seuzon dikit Gak apa-apa Ya Membatasi Membatasi Jarak Ngomong boleh Tapi ada jaraknya Jarak dekat-dekat Satu setengah meter Laman dua meter Jauh-jauhan Asal Kedengeran cukup Ya Tidak berkerumun Nah biasanya Kalau udah ketemu temen tuh Lupa ya Berkerumun Nah ini bahaya Kenakan masker Jangan lupa Saya gak pakai masker Karena saya beruangan sendirian Kemudian Identifikasi orang yang terinfeksi Sehingga kemudian Segera isolasi Supaya tidak menyebarkan Virus kemana-mana Ya ini Ada Namanya Etika batuk Etika bersin Ini dari tempat-tempat keramaian Ya Pengaturan Kontak dekat Tata ruang terbatas Tertutup Dengan ventilasi yang buruk Ya Jadi Usahakan Di tempat terbuka Ketemu temen tempat terbuka Jangan sumput-sumputan Ya Kalau di kelas ya Kita usahakan Dibatasi kapasitasnya Oke Kemudian Lewati lagi Nah transportasinya Seperti apa sih efeknya Ini terjadi penurunan jelas Ya naik lagi Turun lagi Naik lagi ya Seperti itu Eranya normal Ya perilakunya Harus berubah Ya perilakunya berubah Perubahan perilaku Tetap kita beraktifitas Tetap kita kuliah Tetap kita berkendaraan Tetap menggunakan kereta api pesawat Tapi tetap menerapkan protokol Kesehatan Ya Nah ini Bagian-bagian lain Yang berkaitan dengan Digital transformasi Ya Apa yang harus kita lakukan Ini Ditransportasi Kemudian melakukan perubahan-perubahan Ini Ya Ini macam-macam ini Teknologinya Sudah menggunakan mesin Ya Reservasinya Sudah pakai handphone kan semuanya Smart check-in Dan lain sebagainya Recording tracking Kualiti transportasi Ini kita ada Perusahaan menyediakan Apa namanya Poda yang memang bagus Kapasitasnya terbatas Teknologi penyaringan udara Penambahan armada Ya Karena memang Ya diangkut seratus Sekarang kalau dulu seratus bisa Sepuluh kendaraan Sekarang seratus harus Dua ratus kendaraan Karena ada pembatasan kapasitas Kebersihan ya Sekarang sudah Kebersihannya dijaga Ada pembatasan Kemudian digital transformasi Semuanya menggunakan Internet ya Kemudian Ini adalah Berkaitan dengan Mode transportasi Berbasis Berbasis jalan raya ya Sekarang sudah Seperti ini Kemudian Berbasis rail ya Sekarang sudah Banyak menggunakan Apa namanya Ya Ini adalah Adaptasi Adaptasi baru Pembatasan kapasitas ya Kemudian menggunakan Public transport apa Misalnya ya Terus Menggunakan apa Tab Kalau bisa ya Non cash Non tunai Sehingga kita tidak banyak Melakukan kontak dengan Orang lain Kemudian hand sanitizer Cuci tangan sering-sering Dari menyentuh wajah Kalau sudah di tempat Public itu Gatel ya Tahan ya Atau tidak pakai Hand sanitizer Kemudian baru Penyelan tisu ya Jadi sekarang Perangkat Perangkat pengaman kita Tidak Tidak senjata lagi ya Cuma hand sanitizer Ada tisu Ada masker Macam-macam Gunakan tisu Dan sebagainya Atau membersihkan Tantangan Indonesia Itu kesadarannya Karena kepembiasaan baru Ini perlu waktu ya Teknologi juga kurang ya Tapi terus akan berkembang Ke sana Ya nanti kelihatan seperti ini Ya ada pembatasan ya Kemudian Anda lihat Anda boleh duduk di mana Anda harus membatasi di mana Pembatasan-membatas ini Harus Anda Apa namanya Patuhi ya Kadang untuk kita bersama Ini Ya ini masih penuh Berjubel gini Bahaya ini ya Nanti ke depan Tentu akan menjadi Apa namanya Hal yang kita perhatikan Keep clean Keep health Itu intinya Terima kasih Itu tambahan Materi dari saya Yang berkaitan dengan Apa namanya Covid ya Sekarang kita masuk Ke diskusi kita Menggol Kalau ada pertanyaan lagi Silahkan Anda sudah bisa mengakses My Class ya Halo Sudah Pak Sudah ya Oke Absen jangan lupa Oke Absen jangan lupa Juga disitu ada Apa namanya Ada Apa Tugas ya Saya ingatkan lagi Ada tugas yang harus Anda kerjakan Anda kerjakan disana dengan baik Silahkan ada pertanyaan Ada pertanyaan Ada diskusi Kalau nggak ada Saya yang bertanya Saya sudah selalu Pertanyaan Nggak bertanya Anissa Anissa ada nggak Anissa Anissa Andina Nurhasanah On hold On hold ini berarti nggak ada nih Anissa Fitriani Lakasim Iya Pak Ada oke Saya sekarang yang nanya Saya kasih Waktu bertanya Anda nggak nanya Sekarang saya nanya Ekspektasi Anda apa sih Ikut kuliah ini Mbak Maunya Anda apa Saya mau dengar ini Silahkan Ekspektasi saya Dengan mengikuti kuliah ini Adalah Saya jadi lebih paham Tentang Transportasi Yang ada Dari sudut penang-tendik sipil Pak Jadi tahu ilmu ya Iya Pak Oke Untuk nilai gimana nilai Nggak pengen nilai bagus Sudah pasti pengen Pak Sudah pasti pengen Ya sampaikan aja Nggak apa-apa Saya kan nanya Ekspektasi Anda apa Kalau cuma pengetahuan aja Kan Kalau nggak perlu nilai Jadi artinya kan Anda juga pengen nilai bagus ya Nilai maksimal ya Iya Pak Oke Baik Terima kasih Terima kasih Mbak Anissa Saya akan bergerak ke Imam Nurkolis Mana Imam Nurkolis Imam Nurkolis Ini nggak ada orangnya ini Tinggal tidur ya Imam Imam Cek 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 Oke ada Nggak tidur tuh Mas Nggak Pak Aman Oke Apa yang diharapkan Mas Imam Ikut kuliah ini Apa yang Maunya apa Saya pengen tahu Pengen dengar Dari teman-teman semua Maunya apa Harapan Saya Setelah mengikuti Perkuliahan ini Ketika Nantinya lulus dari sini Bisa mengaplikasikan Mengaplikasikan Ke Dunia Kerjaan Oke Langsung aplikasi ya Padahal kuliah kita Mesti jauh dari aplikasi nih Mas Gimana dong Ya intinya kan Sudah paham Apa namanya Setelah Manggitu ini kan Sudah paham Mengenai dasar-dasarnya Gitu Pak Konsepnya ya Baik Kalau nilai gimana Ya Nilai Nggak apa-apa Dikasih nilai Dikasih nilai berapa saja Nggak apa-apa Ya sesuai Kemampuan Yang benar Ya jangan bohong lah Nilai bagus Pak Gitu Semangat dong Pak sama nilai bagus Pak Artinya Gini Yang saya harapkan Nanti kuliah begini ya Jadi Saya mau malah dari Anda banyak Banyak pertanyaan Banyak diskusi Karena kalau Nggak Dari Anda yang banyak Pertanyaan diskusi Saya jadi bingung Ini Anda tahu nggak Ini jangan-jangan Nggak ngerti ya Ditanya Bisa nggak Ada pertanyaan nggak Nggak ada Pak Gitu Tapi nggak ngerti Tahunya begitu ujian Nggak bisa ngerjain Nah itu kan bahaya Jadi nanti Saya sudah mendengar Dari teman Anda Mungkin Hampir semuanya sama ya Dari Anissa dan Imam Yang pertama tadi Adalah mau nilai bagus Ya Nilai bagus ini harus ada Konsekuensi yang harus Dipersiapkan Anda belajar dulu Dengan baik Anda sudah dapatkan Akses my class Materi sudah ada di sana Anda juga bisa Akses ke blog saya Di atmaja.staff.omg.sc.id Di sana juga sudah ada Materi-materi Yang disiapkan Belajar dulu Ya buku sudah ada Di dalam buku juga Sudah ada latihan soal Sudah ada contoh soal Sudah ada Penjelasan detail Materi gulas juga Bisa di download Didapatkan RPS juga ada Artinya proses itu Bisa dibelajar dari awal Nah tugas Anda belajar Kuasai Ketika kuliah itu Paling saya Enggak usah Perlu banyak ngomong Sedikit saja saya ngomong Nanti kita banyak diskusi Karena ada Kok bisa diskusi Karena ada sudah Mengeksplorasi Materi yang diberikan Nah itu yang kita harapkan ya Sehingga disitu Akan muncul pertanyaan Malah nanti bisa berkembang Nah yang kedua Tadi pemahaman Pemahaman memang Ini harus tidak terlepas Dari sejauh mana Keaktifan kita Dalam berinteraksi Dengan materi itu Kalau hanya kita belajarnya Ketika mau ujian Saya yakin Habis ujian Kita lupa Ya jadi ini nanti Akan ada tugas Dan sebagainya Mengikuti ya Jadi saya sampaikan Di awal tadi Ada tugas yang nanti Sifatnya adalah Pemahaman materi Artinya tidak dinilai Namun Anda harus kerjakan Sebagai bagian Daripada attendance Jadi Anda melihatnya Oh saya faham gak Kalau saya faham Bisa mengerjakan Sesuai dengan jawaban Yang ada Oh berarti benar Gitu saya tahu Kalau gak tahu Anda tulis Oh saya gak tahunya dimana Ditanyakan kekasih saya Jadi itu Kemudian Yang berikutnya Terus belajar Ya bagi waktu dengan baik Karena ada semester lima Tantangan Anda sekarang Dalam membagi waktu dengan baik Yang terakhir Berkaitan dengan implementasi ya Jadi ilmu kita adalah konsep Masih sangat-sangat jauh Dari ilmu lapangan Ya kondisi di lapangan Lebih kompleks Tapi gak apa-apa Karena lulus Anda sarjana besok Anda masih Istilahnya adalah Memiliki pemahaman Dasar Mengenai perancangan Bidang-bidang teknik sipil Ya jadi itu Nanti perlu di upgrade Untuk masuk ke Profesi insinyur Nah nanti Insinyur ini sekarang Sudah jadi profesi ya Sudah jelas Profesinya Udah-udahnya jelas Jadi Anda akan mengambil Namanya Pendidikan keprofesian Ya Anda harus mengikuti Mengikuti itu Kemudian Langsung Anda nanti Bisa mendapatkan Ilmu teknis Ilmu lapangan Dan harus ada pengalaman kerja Nanti disitu Baru Anda incas Kesana baru tahu Seperti ini Di lapangan ya Nanti saya usahakan Di kuliah kita Nanti kita menghadirkan Alumni-alumni kita Yang bekerja di lapangan ya Badan bidang jalan rel Kalau bandara udara Nanti saya baca hari ya Sebagian mungkin ada lah Bisa coba Nanti bisa menyampaikan Mengenai sebutnya Apa sih Yang bisa Anda Anda peroleh Dari Dari Kota kuliah ini Dari harapan nanti di lapangan Dan sebagainya Saya pikir itu Terima kasih Masih ada waktu Ini kurang lebih 5 menit Ada pertanyaan Silahkan Ada yang perlu ditanyakan Kalau tidak ada Kita bisa Akhiri pertemuan kita Pada hari ini Terima kasih atas Kehadirannya Ini tadi sudah direkam ya Lebih kurang Hampir 1 jam Rekaman ini sudah 5 menit left Jadi sudah di Diingatkan oleh sistem 5 menit lagi Akan ditutup Terima kasih atas Kehadiran semuanya Dan tetap semangat Jaga kesehatan Tetap semangat Belajar Sampai ketemu Di kesempatan berikutnya Silahkan lihat ke my class Di situ ada quiz ya Anda kerjakan quiznya Anda tuliskan Diskusi-diskusi Yang Anda perlukan Untuk memahami Mengenai mata kuliah ini Di awal Terima kasih Mari kita tutup bersama-sama Dengan membaca Hamdallah Alhamdulillah Rabbil Alamin Amin Ya Maturun Assalamualaikum Sehat selalu Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum